Terima kasih telah menonton! Dan sementara, kebakaran diakibatkan hubungan pendek arus listrik dari salah satu bagian budang penyimpanan pusat. Penyebab sampai saat ini belum diketahui karena memang kejadian ini juga begitu cepat. Ini kom pusat ya, jadi kita juga mengerahkan 8 unit dari kota Tanggerang, 3 unit dari pihak kabupaten. Tapi pun akhirnya bisa dipadamkan, berapa jam kemudian dengan dibantu 8 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung peristiwa ini tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Namun kerugian akibat peristiwa ini, tafsir mencapai miliaran rupiah.